Informasi pertama pemirsa Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto minta pemilik kapal tongkang untuk bertanggung jawab atas kejadian tertabraknya tiang penggaman jembatan Ordu RIS I oleh kapal tongkang bermuatan batu parah yang terjadi pada Senin 13 Mei lalu. Insiden kapal tongkang pengangkut batu parah menabrak tiang penggaman jembatan Ordu RIS I hingga patah ditanggapi serius oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto. Terkait hal ini, Edi Purwanto minta pemilik kapal tongkang bertanggung jawab atas tragedi yang terjadi pada Senin lalu yang menurutnya fatal. Sehingga ini harus dikawal bersama-sama pihak terkait dengan memberikan hukuman yang tegas, tepat, dan menimbulkan efek jerah agar perusahaan semuanya bisa berbenah. Edi Purwanto menyebut bahwa kajian ini perlu dilakukan mengingat jembatan Ordu RIS I menjadi akses darat penghubung kota Jambi dan Moro Jambi yang juga menjadi jalur utama dengan keramaian masyarakat berkendara melintasi jembatan Ordu RIS. Harapan saya, mari dong para pengusaha juga menumbuhkan rasa memiliki terhadap Jambi, sense of belonging-nya itu. Jadi, apa itu, fasilitas kumum yang sudah kita punya, jangan dirusak adanya, malah kita perbaiki sebenarnya. Dan saya minta, itu betul-betul dipastikan pengerjaan perbaikannya itu bagus, berkualitas, dan cepat. Karena bayangkan kalau misalnya itu masalah dengan jembatan, bukan hanya masyarakat Jambi, itu orang Riau masuk situ, mau ke Medan masuk lewat jalan situ, mau ke Aceh lewat jalan situ. Nah, kalau wilayah kita, terutama warga kita, di Moro Jambi, Tanjap Barat, apa itu, sebagian Tanjap Timur, lewatnya di situ. Ini sangat vital dan fatal. Menurut saya, segera melakukan langkah-langkah yang cepat, Pak Gubernur, kemudian memberikan palismennya tegas kepada siapapun yang melakukan apa namanya, pelanggaran-pelanggaran yang menurut saya sangat fatal seperti itu. Sementara itu, Edi Perwanto meminta kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap kapal-kapal tongkang yang saat ini melakukan aktivitas di jalur sungai Batanghari. Evaluasi ini maksud terkait dengan ukuran serta daya tampung kapal tongkang. Rian Chen Chen, Jek TV, melaporkan.